Siapa yang suka angka-angka tangan? Pertanyaan Iman Bok Teguh, masa depan menuh harapan, laksana lautan, jika tidak berhati-hati maka kamu akan tergolung ombak, yang baru dia lupa garang kayanya yang sedia ada, ini benar-benar bahasa dari buku yang lama-lama cetakan, yang ini, tenunan yang bersambung menjadi kata, ini hamka, kita ingin membuatnya agak lebih hafal, yang benar-benar menggambarkan hamka, tapi karena emang lokasinya seperti ini, ya kita sebatas ini dulu mampunya dia. Itu Pak yang waktu 2-1-2 itu, itu saya kan sama Al-Azhar bawa dengan kendaraan ambulan, kita siapin obat-obat gitu. Di mana-mana ada beberapa tempat itu, orang pasang sepanduk. Bila agamamu dihina, kamu diam saja, ganti baju dengan kain kapan. Buya, hamka. Itu dikirah, buku gira. Iya, iya, buku gira. Wih, banyak sekali. Itu semangat kan. Iya, betul. Memang waktu itu kapir kita itu lagi gini. Iya, 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 iya. Bagaimana perasaan Buya ketika pulang kampung ke sekolahnya pertama kali dipimpin oleh Buya Hamka? Terus terang, Alhamdulillah saya bersyukur kami dari pusat studi Buya Hamka yang dijadwalkan acara bedah buku di Padang Panjang. Waktu dikatakan kita akan mengadakan acara, itu di banak saya, kebayang bahwa saya ingin mengunjungi tempat sejarah di mana kakek kami, Ninyi DR, juga yang mendirikan kauman ini. Kemudian juga diteruskan, dilanjut oleh ayah kami, Buya Hamka. Ini tempat bersejarah, saya ingin sekali kalau ada kesempatan setelah acara itu atau kapannya gitu. Karena acara kami hari ini padat sekali. Karena hari ini pun nanti malam kami sudah harus di Jakarta. Aduh, rupanya pimpinan kauman ini menghubungi saya untuk datang pagi ini. Alhamdulillah inilah tempat yang bersejarah tentu bagi kami sekeluarga. Disinilah dulu kakek kami, juga ayah kami berjuang. Dan menjadi cikal bakal bagi bangkitnya pemikiran keislaman. Yang boleh dikatakan dalam sejarahnya itu kaum muda yang dipimpin oleh seseorang diantaranya, Ninyi DR. Ninyi DR itu Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka. Maka dari itu, saya merasa berbahagia sekali. Kami terutama dari pusat studi Buya Hamka dapat mengunjungi tempat ini. Dan juga bertemu dengan para santri dan santriwati di kauman ini. Apa harapan kedepannya bagi generasi-generasi penerus dari Tengah Buya Hamka ini? Ya, kalau kita lihat sejarahnya Buya Hamka, orang yang tokoh yang boleh dikatakan sekolah formalnya amat minim. Tapi dia bisa mencapai sebagai seorang profesor doktor dan diakui pemikiran-pemikirannya. Maka inilah yang kita harapkan memberikan semangat kepada para santri dan santriwati yang belajar di sini. Untuk menggali dan menggali bahkan kalau bisa melebihi apa yang dicapai oleh Buya Hamka. Terima kasih, Buya. Makin kan, percaya iman Bok Teguh, masa depan menuh harapan. Ini, laksana lautan. Jika tidak berhati-hati maka kamu akan tergolung ombak. Ini, Hamka. Yang baru dia lupa galang-galang yang sedia ada. Ini pasti benar-benar bahasa dari buku yang lama-lama cetakan. Yang ini, tenunan yang bersambung menjadi kata. Ini Hamka. Terima kasih.